Sangat berani dan jujur, Calvin Verdong langsung tak ngomong gini. Jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh disampaikan Calvin Verdong untuk supporter Timnas Indonesia jelang menghadapi Timans Jepang di Stadion Utama Glora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dia berharap laga tersebut bisa memuaskan para supporter skuad Garuda. Calvin mengingatkan para supporter untuk memberikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Dia juga berharap kemenangan dapat diraih sehingga bisa menjaga asa lolos keputaran final Piala Dunia 2026 sekaligus membuat supporter Timnas Indonesia merasa bangga. Ya, mereka akan melihat pertandingan yang menyenangkan dengan beberapa tindakan yang bagus dan saya harap tentunya kami menang. Jadi mereka bisa merayakan setelah pertandingan. Kata Calvin di Jakarta selasa 12 November 2024. Di sisi lain, Calvin Verdong juga berbicara mengenai peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia masih mempunyai peluang emas untuk bersaing ke turnamen bergengsi itu. Ya, segalanya ketat di grup, kami punya 3 poin, dan tim nomor kedua punya 5 poin. Jadi segalanya bisa terjadi. Ujar Calvin, kami harus bermain satu sama lain sekali lagi. Kami hanya punya 2 pertandingan melawan Jepang. Namun ya segalanya terbuka di grup jadi, ya segalanya memungkinkan. Lanjutnya, dengan kondisi di atas menarik menantikan duel Timnas Indonesia melawan Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan itu akan digelar di pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat kelima kelasemen sementara grup C. Pasukan Shin Taeyong telah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan sebelumnya. Jordi Ahmad, back dari Timnas Indonesia, percaya bahwa timnya memiliki kemampuan untuk menahan serangan dari Timnas Jepang. Menurutnya, jika Timnas Indonesia disiplin dalam bertahan, maka skuad Garuda berpotensi meraih poin penuh dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia akan segera bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga kelima grup C, skuad Garuda akan menghadapi tantangan dari salah satu tim terkuat di Asia, yaitu Timnas Jepang. Jepang datang dengan kekuatan terbaik mereka untuk pertandingan ini. Mereka akan diperkuat oleh penyerang-penyerang kelas atas dari Eropa, seperti Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Daizen Maeda, dan Takefusa Kubo, yang siap menguji ketahanan-pertahanan Indonesia. Ahmad tidak ragu untuk mengakui kualitas yang dimiliki oleh lini serang Timnas Jepang. Ia menyadari bahwa The Samurai Blues memiliki potensi serangan yang sangat berbahaya. Dalam acara media DPSSI yang berlangsung baru-baru ini, Ahmad mengakui bahwa Timnas Jepang memiliki serangan yang sangat mengancam. Tim Samurai Biru dilengkapi dengan pemain berkualitas dan gaya permainan yang bisa menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Memang betul bahwa mereka memiliki lini serang yang sangat bagus. Lini tengah mereka juga aktif untuk melakukan penetrasi dan mereka juga punya pergerakan yang lincah. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya potensi yang dimiliki oleh Timnas Jepang yang bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam laga tersebut. Ahmad percaya bahwa Timnas Indonesia dapat menahan gempuran Timnas Jepang. Namun, untuk mencapai hal itu, mereka perlu bekerja sama dengan baik dalam pertahanan agar serangan dari The Samurai Blues dapat dinetralkan. Jadi kami harus fokus dan kami juga harus bertahan dengan serapat mungkin. Kami juga harus saling mendampingi juga membantu satu sama lain sepanjang waktu. Ungkap Ahmad. Kami semua harus bermain dengan baik jika kami ingin mendapatkan hasil yang bagus di pertandingan ini. Tutup sang back. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya saat melawan Timnas Jepang. Kevin Diggs, backhandal dari FC Kopenhagen, telah dikonfirmasi siap untuk bermain dan akan diturunkan oleh Shin Taeyong dalam pertandingan tersebut. Timnas Indonesia bertemu Timnas Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Glorabung Karno, Jumat, 15 November. Laga Indonesia versus Jepang dimainkan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Pada persaingan di grup C, Jepang berada di puncak klasemen. Kaoru Mitoma dan kolega meraih 10 poin dari 4 laga. Sedangkan, dengan jumlah laga yang sama, Indonesia meraih 3 poin dan kini berada di posisi kelima klasemen. Jepang bermain dengan formasi 3-4-2-1, dengan Kaoru Mitoma dan Ritsu Doan yang jadi wingback. Posisi utama keduanya adalah winger. Faktor itu membuat Jepang bermain sangat agresif dan terbukti dengan 15 gol dari 4 laga yang diciptakan. Indonesia juga bermain dengan formasi yang sama, 3 back. Tanpa Ifar Jenner di lini tengah, Nathan Tejo Aon mungkin akan jadi faktor kunci. Dia berpeluang dimainkan bersama Tom Hay. Mereka akan punya peran krusial bagi kubu skuad Garuda. Pertemuan terakhir antara Indonesia dan Jepang terjadi pada Januari 2024 lalu, pada ajang Piala Asia 2023. Saat itu Jepang menang dengan skor 3-1. Jepang tampil sangat dominan. Akan tetapi kubu Indonesia memberi perlawanan gigih dan bikin gol lewat aksi Sandy Walsh. Menjelang laga melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, perhatian besar tertuju pada Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, bahkan mencermati beberapa pemain yang dianggap dapat mengubah jalannya pertandingan. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024. Baik Indonesia maupun Timnas Jepang menyongsong laga ini dengan ambisi tinggi untuk meraih kemenangan. Jepang, yang belum terkalahkan dalam 4 laga sebelumnya, berhadapan dengan Indonesia yang bertekad memperbaiki posisi setelah meraih 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Bagi Timnas Indonesia, pertandingan ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang tinggi, tim asuhan Shintayong siap memberikan perlawanan sengit kepada raksasa Asia ini. Timnas Indonesia mendapatkan pengakuan dari JFA atas penampilan solid mereka dalam beberapa laga terakhir. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan dan juga bermain imbang melawan Australia, tulis JFA. Menggarisbawahi progres positif yang telah dicapai. Pujian ini mencerminkan kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh Timnas di bawah arahan Shintayong. Meskipun berada di posisi kelima klasemen sementara, hasil-hasil positif melawan tim-tim kuat menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata dalam persaingan kualifikasi ini. Keberhasilan meraih poin penting menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang. Mereka ingin membuktikan bahwa Timnas Indonesia layak diperhitungkan di pentas internasional. JFA juga menyoroti sejumlah pemain Indonesia yang dapat menjadi ancaman serius bagi Jepang. Nama-nama seperti Ragnar Oratmanguen, Nathan Chio Aon, dan Martin Faes disebut sebagai sosok-sosok kunci yang bisa memberi masalah bagi lawan. Ragnar dikenal dengan kemampuan teknisnya dan sering menjadi pencetak gol bagi tim. Meskipun Ivar Jenner absen, Nathan Chio Aon tetap menjadi ancaman, terutama dalam situasi bola mati dengan umpan-umpan berbahayanya. Di posisi keeper, Martin Faes juga menarik perhatian setelah penampilannya yang gemilang saat menahan penalti pemain Arab Saudi. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas ini, Timnas Indonesia semakin solid dan siap memberikan kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia. Persiapan matang dan strategi yang tepat akan menjadi kunci untuk menghadapi Jepang dalam laga mendatang.